Halo semuanya, bertemu lagi bareng gue Dito disini Di video kali ini kita akan unboxing salah satu gadget Yang bisa memberikan kita informasi mengenai suhu dan kelembapan udara Pernah gak sih kalian merasa aduh panas gitu kan Aduh kenapa tiba-tiba rasanya kulit tuh lengket gitu kan Jadi itu adalah pengaruh dari suhu dan kelembapan udara di sekitar kalian gitu kan Jadi di video kali ini kita akan unboxing Namanya adalah Mi Temperature and Humidity Monitor Jadi ini adalah satu produk dari Xiaomi Untuk kita mengetahui suhu dan kelembapan udara Gue sendiri belum pernah pake barang ini Dan kayaknya kita akan barengkan sekalian setup aja nanti di HP gue kan Sekarang kita perlu buka dulu Perlu gunting gak nih? Kayaknya gak perlu gunting Gue sendiri tinggal sekarang di kota Bandung Kota Bandung tuh terkenal dengan udaranya yang dingin gitu Jadi kadang-kadang kalo malem-malem itu dingin gitu kan Gak tau tuh suhunya berat Mungkin bisa 19 atau 20 derajat Jadi kayaknya ini gadget yang ngebantu banget buat gue Supaya bisa mengetahui suhu dan kelembapan udara Jadi yang pertama kita akan dapatkan adalah si alatnya itu sendiri Mi Temperature and Humidity nya itu sendiri Terus ada Apa nih Ada pemberitahuan garansi Guarantee notice Selanjutnya ada Manual ya Mi Temperature and Humidity Monitor User Manual Sebelumnya Gak ada apa-apa lagi Oke Kita akan lanjut aja Ini si Mi Humidity Temperature and Humidity nya Terus ini ada Oh ini ada Double tip Jadi misalnya kalian mau tempelin di tembok gitu kan Tempel di tembok Kita dikasih aja Double tip nya Kayaknya nih Terus Ini gimana kita nyalain Cara nyalain ya How do we Start Kita buka dulu Jadi Ternyata Setelah baca buku panduannya Mi Temperature and Humidity Monitor Ini emang gak ada Baterai dalam penjualannya Jadi Tadi gue Ke Borma Borma tuh Kalau kalian gak tau Kayak semacam toser Begitu Di daerah Bandu Gue beli baterai yang sesuai Dengan Spesifikasi yang buat Si Mi Temperature ini Langsung kita pasang aja Kita pasang aja Sebenernya sih Bagus juga Dia gak include Baterai dalam Paket penjualannya Karena Baterai kan Kalau lama gak dipake Dan ini Biasanya bisa bocor gitu kan Jadi ngerusak produk juga sih Tapi mungkin Kedepannya mungkin bisa kali Di box nya Dijelasin gitu Ini not include Baterai mungkin Jadi Kalau kita beli yang gak tau Mungkin bisa persiapan dulu gitu kan Dan ini dia Tipe baterainya Baterainya itu dia pake Serinya CR CR 2032 Jadi Ini baterainya ada dimana-mana sih Jadi seharusnya gak susah untuk Nyari Baterai jenis ini Kalau di Sesuai instruksinya Adalah kita taruh Positive side Facing Upwards Jadi positive side nya Yang ke luar Kita taruh di Disini Oke Terus kayaknya Kita tutup aja Oh Langsung nyala Langsung keliatan suhunya 29 derajat Dan Kelembapannya Kelembapannya 75% Jadi Kalau dia Gak connect handphone Suhunya Jadi kayak gini aja Dia cuma Suhu aja Tapi kan Ini smart gitu Smart Equipment Jadi kita harus Connectin ke Handphone Sini gue Pake Redmi Note 10 5G gue Kita akan masuk ke Aplikasi Mi Home Xiaomi Home Kayaknya kita bisa Langsung tambah Scan Bukan Atau kita Add Add device Oh Langsung nongel Add device Langsung nongel Mi Temperature And Humidity Monitor Kita connect Kita berdekatan Katanya Keep phone close To the device Kita tunggu prosesnya aja Jadi dia melakukan Semacam verifikasi Gitu dulu Karena Bahaya juga kan Kalau kalian punya Alat-alat smart home Gini Tapi semua orang bisa Connect gitu Ke situ Jadi Jadi ada verifikasi Ini udah Device edit Terus kalian bisa Taruh nih ruangan Si Mi Humidity Monitor ini Kalian taruh di mana Ruangannya Kalau gue di bedroom Next Temperature and Humidity Sensor Next Jadi Setelah Ini edit Kalian pairing Ini bisa dipake Di ruangan depan Bersama orang-orang Yang ada di keluarga kalian Atau di rumah kalian Jadi misalnya Kalian satu rumah Pake Xiaomi Home semua Gitu kan Jadi Orang-orang rumah itu Bisa connect ke Mi Humidity Sensor ini juga Connecting to the monitor Ayo Apakah sama Yes Kelihatan Temperaturnya 30,5 derajat 30,6 Terus Si dadah Kelambapannya 62 derajat Oke lah Gampang ternyata Connectnya Dan Ini dia Menggunakan Sensor di belakang sini ya Ini Sensor untuk Dia mendeteksi Kelambapannya Di belakang sini Sama disini nih Jadi Kedua ini Kalian gak boleh Kedua ini Kalian gak boleh Tutupin Kalo si Humidity Temperat Siapa sih Nom produknya Mi Temperature And Humidity Sensor ini Mau bekerja dengan baik Oke Kayaknya segitu aja Kita sudah pairing Kita sudah unboxing Kalo kalian Mesti ada yang mau ditanya Boleh banget Di kolom komentar di bawah Kalo kalian suka video ini Boleh ditinggalin like Kalo gak suka Di dislike aja Kalo gak mau ketinggalan Video-video gue selanjutnya Boleh di subscribe juga Gue di top amit Sampai ketemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.